Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Ini adalah sebuah film yang merupakan adaptasi dari kesenjata perjalanan dua orang pemuda asal India bernama Riku Singh dan Dines Patel, yang berhasil memenangkan ajang pencarian bakar untuk pemain baseball. Dilatih dari awal selama enam bulan untuk mempersiap pendiri memasuki Liga Nasional. Di sisi lain, JB Bankstam yang merupakan seorang pendiri agensi olahraga mendekati kebangkrutan karena dia kalah bersaing dengan agensi lainnya. Dia berusaha untuk bangkit dengan mencari talenta berbakat sampai ke India dengan membuat ajang pencarian bakar yang ditanyakan di stasiun televisi India. Bagaimana perjalanan kisahnya? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Film dibuka dengan latar pada tahun 2007, di mana JB saat itu sudah mempersiapkan diri untuk merekrut seorang pemain baseball profesional yang sudah punya nama besar dalam dunia baseball bernama Popo. Namun sayangnya, Popo tak ingin bergabung tanpa uang muka sebesar 1 juta dolar. JB tak bisa melakukan itu karena dia juga kekurangan uang bahkan untuk membayar biaya sewa kantornya. Hingga pada akhirnya Popo memilih agensi lain yang sanggup menawarkan sejumlah uang untuknya bernama Prokop. JB kecewa, namun dia tak lantas menyerah dan mencoba mencari bakat lainnya di berbagai pertandingan olahraga lain. Namun hal itu tak membuahkan hasil, sehingga dia dan rekannya yang bernama Ash yang berasa dari India mencari talenta lain di negara asal Ash karena India memang punya bidang olahraga sejenis bernama kriket. JB yakin di sana pasti banyak talenta yang bisa dia bawa dan melatihnya untuk menjadi pemain baseball profesional. Dengan meminta bantuan suntikan dana dari seorang investor bernama Chang, JB mulai berangkat ke India untuk mencari pemain baseball yang akan dia bawa sebagai talenta di bawah naungan agensinya dan dengan syarat dia harus memperciapkan semuanya dalam waktu 1 tahun saja. JB pun berangkat ke India keesokan harinya. Sesampainya di sana, JB tak mendapat kesan yang bagus tentang India karena di sana lingkungan dan orang-orangnya sungguh berbeda sekali dengan Amerika. Sesampainya di hotel, JB bertemu dengan seorang pria bernama Vivek yang telah dihubungi Ash sebelumnya. JB tak ingin membuang waktu dan langsung saja dia ingin melakukan semuanya hari itu juga. Selanjutnya mereka pergi mengelilingi berbagai kota di India untuk mencari orang yang dapat menempar bola dengan kecepatan melampaui 80 km per jam. Namun berhari-hari mencari mereka tak juga menemukannya. JB frustasi, keadaannya diperburuk ketika dia salah mengkonsumsi makanan yang menyebabkannya sakit perut. Kemudian dia mendapat panggilan video dari Brenda, seorang dokter yang mengontrak di rumahnya. Brenda mengembarkan beberapa hal serta menanyakan bagaimana perkembangan kegiatan JB di India. Di tempat lain seorang pemuda bernama Dinesh mendapatkan brosur tentang milion dolar arm ketika dia sedang membantu ayahnya. Dia tertarik untuk mengikutinya namun sang ayah melarangnya karena dia harus membantu ayahnya bekerja. Karena keinginannya yang kuat dan melihat sebuah kesempatan, diam-diam dia mengikuti lomba tanpa sepengetahuan sang ayah. Keesokan harinya perjalanan mereka berlanjut dan kali ini mereka tiba di daerah Luknow. Yaitu sebuah pusat tempat para pemuda atlet berlatih dan Vivek berkata bahwa reputasi tempat itu cukup bagus. Sim berpindah pada saat kontes dimulai. Dan sama seperti sebelumnya, di awal-awal tak ada yang bisa melempar bola lebih dari 80 km per jam. Sampai Dinesh melempar bola dengan kecepatan 83 km per jam. Namun lemparan Dinesh cukup liar dan tak bisa tepat mengenai sasaran. Namun JB tak mempermasalahkannya saat ini. Yang penting dia bisa melempar lebih dari 80 km per jam. Dan dia merasa itu sudah cukup. Scene berlanjut dimana terlihat seorang anak yang akan melempar bola. Namun dia tak kunjung melemparnya. Dia memasang pose berdiri yang aneh dan dia melempar menggunakan tangan kiri. Itu mengagumkan untuk ukuran pelempar dengan tangan kiri. Setelah semua kota dikunjungi oleh JB dan timnya, mereka mendapatkan total 20 orang. Dan 16 orang sisanya dari kontes hari terakhir di daerah bernama Goa. Mereka semua dibawa ke kota Mumbai dan melakukan seleksi di sana. Sebanyak 20 orang tersebut tinggal di sebuah universitas kecil di Mumbai, tempat dimana Amit mengajar. Dan Amit lah yang mengatur semuanya sehingga mereka bisa tinggal di dalam sebuah ruang kelas selama menunggu seleksi selanjutnya dan juga berlatih. Amit sangat giat walaupun dia tak dibayar. Dia bahkan menjadi penerjemah bagi anak-anak yang tak bisa berbahasa Inggris. JB terkesan dengan kesungguhannya. Sehingga dia mengajak Amit untuk berangkat ke Amerika dan menjadi penerjemah bagi siapapun nanti pemenangnya. Di scene selanjutnya, JB terlihat kembali melakukan panggilan video bersama Brenda. JB atau Ray bercerita semua hal yang dia alami selama di India dan beberapa orang kontestan yang dia dapatkan. Kemudian Brenda bertanya bolehkah dia melihat kantor Ray di sana. Ray menunjukkan keadaan di sana yang tak terlalu bagus untuk dipandang. Pemukiman yang padat dan bahkan udaranya sangat buruk. Scene berpindah saat Dines berlatih sendirian sebelum tidur. Di sana dia berkenalan dengan seorang anak laki-laki bernama Rinku yang ternyata berasal dari daerah yang sama dengannya. Kemudian mereka tidur sambil mempersiapkan diri untuk seleksi akhir keesokan paginya sebelum berangkat ke Amerika. Keesokan paginya kontes kembali dimulai. Semua kontestan melakukan yang terbaik untuk mencapai posisi pertama dan berangkat ke Amerika serta memenangkan 100 ribu dolar. Di hari itu Dines berhasil memenangkan posisi pertama mengalahkan Afines Mehta. Terima kasih telah menonton! Lomba pun akhirnya sampai pada kontestan terakhir yaitu Rinku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rinku berhasil mendapatkan 100 ribu dolar dan Dines di posisi kedua berhasil mendapatkan 10 ribu dolar yang kemudian dia belikan hadiah truk baru untuk ayahnya. Scene berpindah, JB dan tim melakukan perjalanan dan menuju desa Rinku dan Dines untuk berpamitan pada keluarga mereka. Tak disangka mereka disambut meriah oleh warga desa di sana. Orang tua Rinku terutama ibunya melepas Rinku dengan rasa haru. Dia juga menyampaikan pesan pada JB untuk merawat anaknya dengan baik. Dines pun demikian. Dia berpamitan pada ayahnya dan memberikan hadiah truk baru yang Dines pikir ayahnya pantas mendapatkan itu. Mereka berdua berpamitan dan memeluk orang tua masing-masing untuk berangkat ke Amerika sore itu juga. Bersama JB dan tim serta Amit yang berperan sebagai penerjemah. Scene berlanjut dengan berpindah latar ke Amerika. Singkat cerita, JB kembali ke rumahnya. JB kemudian menyampa Brenda sebentar untuk memberikan hadiah dari India. Tak lama seorang laki-laki muncul dan ternyata itu adalah pacarnya Brenda, yang merupakan anak magang di rumah sakit tempat dia bekerja. JB terlihat cukup kecewa setelah mengetahui ternyata Brenda telah mempunyai pacar. Malam harinya JB ditelepon pihak hotel tempat Dines seringku dan Amit menginap. Pihak hotel mengatakan mereka telah membuat kekacauan dan pihak hotel mengusir mereka. Dan karena kejadian itu, mereka kemudian harus dipindahkan ke rumah JB karena pihak hotel tak ingin mereka di sana setelah melakukan kekacauan. Dan JB pun sudah tak punya uang lagi untuk menyewa hotel lain. Keesokan paginya mereka terlambat untuk latihan bersama Tom House. Tom House adalah pelatih mereka yang merupakan orang yang sudah 30 tahun bergelut di dunia baseball, baik sebagai pelatih maupun sebagai seorang pemain. Mereka menemui Tom House dan memperkenalkan diri. Tom tak yakin bisa melatih mereka secepat waktu yang dibinta JB padanya. Setelah melihat dua anak itu yang bahkan tak mengenal Glove sama sekali. Hari-hari berikutnya latihan terus dilakukan walaupun tanpa kehadiran JB di sana. Dan hanya Amitlah yang mendampingi mereka sambil terus melatih kemampuan bahasa Inggris mereka. JB pergi meninggalkan mereka dan menemui Ash di kantor yang ternyata bangunan kantor mereka telah jatuh tempo. Dan mereka sudah tak punya uang untuk membayarnya. Belum lagi Chang yang terus-terusan menelpon dan meminta perkembangan Dinesh dan Ringu sudah sampai di mana. Tak lama telpon berbunyi yang merupakan panggilan dari Popo dan mempertimbangkan untuk kembali bergabung dengan JB. Mereka tentu senang karena itu merupakan angin segar jika mereka berhasil membawa Popo ke agensi mereka. Hari-hari berikutnya Dinesh dan Ringu kembali latihan hanya ditemani dengan Amit padahal mereka mengharapkan JB di sana dan melihat perkembangan mereka. Kemudian sim berlanjut saat Dinesh dan Ringu mulai akrab dengan Brenda dan melakukan olahraga bersama. Mereka bercerita ke Brenda bahwa tampaknya JB tak suka pada mereka karena JB tak pernah hadir setiap kali mereka latihan. Mereka juga merasa bahwa baseball sangat sulit sehingga mereka bergembang sangat lambat apalagi mereka tak punya pengetahuan sama sekali sebelumnya. Perbincangan berhenti setelah JB mengampir mereka dan mengatakan mereka harus segera berangkat untuk latihan kalau tak ingin terlambat. Tom House menjelaskan pada JB bahwa anak-anak itu mereka seharusnya didukung secara mental. Pikiran mereka harusnya senang ketika latihan dan sepertinya mereka menginginkan JB yang ada di sana untuk mendukung mereka dan memantau perkembangannya. JB mengelak dan berkata bahwa dia sangat sibuk dan tak punya waktu untuk itu. Tak lama setelah dia meninggalkan Dinesh, Ringu dan Amit untuk menemui Popo di ruangannya. Amit tak sengaja menyenggol seorang wanita hingga dia tercebur ke kolam. JB murka, dia seharusnya berbicara dengan Popo dan mencapai kesepakatan kontrak. JB melampiaskan semua amarahnya pada mereka setelah gagal melakukan kesepakatan dengan Popo. JB keluar rumah dan bertemu dengan Brenda di halaman depan. JB melampiaskan semuanya dan menceritakan banyak hal ke Brenda. Dia kecewa karena telah kehilangan kesempatan dan dia hanya punya anak-anak itu sebagai satu-satunya harapan. Akan tetapi, Brenda menasihatinya untuk lebih memperhatikan Dinesh dan Ringu dan mereka sebenarnya tertekan karena mereka merindukan keluarga mereka. Namun JB tak begitu memperhatikannya. JB akhirnya sadar setelah Brenda menasihatinya malam itu. JB dititipkan amanah oleh para orang tua untuk menjaga anak-anak mereka dengan baik namun dia lalai. JB kemudian memutuskan untuk menjual mobil Porsche-nya dan menggantinya dengan sebuah minivan. Mereka menjalin keakraban bahkan juga dengan keluarga Ash. Membawa mereka ke pertandingan baseball dan melakukan semua hal-hal bersama. Bahkan JB memantau sesi latihan mereka setiap hari dan dia senang bisa melihat perkembangan keduanya setiap hari. Brenda mengatakan bahwa dia merasa lebih nyaman dengan JB yang sekarang. Yang seperti family man, bukan JB yang dulu yang mementingkan bisnis dan anti pernikahan. Mereka menjadi sangat intim setelah Brenda mengungkapkan perasaannya. Keesokan paginya, JB digoda Indian Boy setelah mereka melihat JB yang keluar dari rumah Brenda. Kemudian adegan berlanjut pada saat JB berkunjung ke tempat latihan. Di sana Chang berusaha menemuinya, padahal JB sudah berkali-kali menghindarinya. Chang mengatakan dia ingin anak-anak itu telah siap saat uji coba yang akan berlangsung tiga minggu lagi. JB yang tahu bahwa mereka sebenarnya belum siap tetap harus membawanya. Malam harinya, Brenda melepon JB dan memberitahukan bahwa Ringku di rumah sakit karena jarinya terluka. Sesampainya di rumah sakit, JB marah pada Brenda karena Ringku akan mengadakan uji coba dalam beberapa hari. Namun jarinya terluka di tangan kirinya, yang mana adalah tangan melemparnya. Dia bisa saja rugi banyak kalau tak jadi membawa mereka untuk uji coba. Brenda sempat memintanya menunda uji cobanya karena keadaan Ringku yang tidak memungkinkan. Namun JB malah membentaknya dan mengatakan, tak mungkin melepon semua media dan puluhan pencari bakat hanya karena salah satu dari mereka terluka jarinya saat memasak. Keesokan paginya, mereka berangkat. Ringku dan Dines berpamitan pada Brenda sambil melewuk mereka. JB menyesal atas perkataannya tadi malam dan meminta maaf pada Brenda soal itu. Brenda kecewa, tapi dia bisa mengatasinya dan dia tak terlalu memikirkannya. Scene kemudian berpindah menunjukkan mereka di dalam pesawat. Kemudian Tom memastikan keanan Ringku yang cukup kuat untuk melempar bola. Sesampainya di sana, ternyata tempat uji coba bukanlah di lapangan, melainkan di perkiran mal. Karena mereka tak bisa menyewa lapangan sebab banyaknya syarat-syarat yang harus mereka penuhi. Semua media ada di sana, puluhan pencari bakat, cangsang investor bahkan saluran TV India pun ada di sana. Dines bahkan diwawancara sebentar, ibunya Ringku bahkan semua orang di desanya menyaksikan tayangan tersebut. Uji coba pun dimulai, namun sepertinya tak berjalan sesuai keinginan para pencari bakat. Lempar mereka tak ada yang mendapatkan strike, tak ada yang ingin merekrut mereka satu pun. Setelah kejadian itu, Dines dan Ringku berpikir bahwa mereka sudah mengecewakan semua orang, termasuk orang tua mereka. Semua orang India menyaksikan uji coba itu. JP juga merasa kecewa, namun tak pada anak-anak itu. Dia merasa kecewa pada dirinya sendiri yang telah membuat mereka berharap. Brenda mengatakan bahwa kalau dia merasa bersalah, apa tak sebaiknya uji coba itu diulang, dan Dines dan Ringku juga bisa mempersiapkan semuanya dengan matang. JP berusaha melobi para pencari bakat dan mengumpulkan beberapa media. Semua ini juga bekat bantuan dari Ray yang mengenalkannya pada seorang pria bernama Walter Shapiro, yang merupakan seorang kepala pencari bakat dari klub Piret, yang tak sempat datang ke uji coba sebelumnya. Bahkan kali ini mereka bisa mengadakan uji coba di lapangan WSC, walaupun media dan mencari bakat yang hadir tak akan sebanyak sebelumnya. Malam harinya ketika JB pulang, Dines, Ringku, dan Amit bahkan Brenda sudah menyiapkan makan malam romantis untuk JB dan Brenda dalam suasana India. Tepat saat mereka akan melakukan doa, JB mendapat telpon dari Ash, bahwa mereka mendapat kesempatan uji coba mereka yang kedua. Hari ini adalah uji coba pun tiba. Semua orang ada di sana, bahkan Brenda hingga Chang juga menghadiri uji coba kali ini. Untuk uji coba kali ini mereka lebih siap secara kemampuan dan juga mental. Pikiran mereka juga sudah lebih baik karena sudah banyak dukungan dari orang-orang sekitar. Tetapi sebelum memulai, JB memberi Amit kesempatan untuk memberi masukan pada Dines dan Ringku sebagai seorang pelatih yang menjadi impiannya selama ini. Amit mengobarkan semangat mereka. Mereka membawa nama India seperti impiannya selama ini. Uji coba pun dimulai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tembakan pertama yang dilakukan Rinku mendapatkan strike sempurna di susul Dines yang juga melakukan tembakan yang sama. Semuanya berjalan lancar hingga uji coba pun selesai. Dines dan Rinku berhasil bergabung bersama klub baseball Pittsburgh Piret dan melakukan kontrak pertama mereka selama 10 bulan dan menjadi atlet India pertama yang bekerja sama dengan klub Liga Utama Amerika. Amit Rohan kembali ke India dan menjadi pelatih baseball di sana seperti impiannya selama ini. JP dan Brenda akhirnya menikah dan mempunyai satu orang anak, serta tetap melanjutkan karirnya dengan million dollar arm. Dan film pun selesai. Baiklah sekian dulu alu cerita film kita kali ini. Sampai jumpa di konten alu cerita film menarik lainnya. Akhir kata saya Pabin Udu Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di konten alu cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di konten alu cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di konten alu cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di konten alu cerita film menarik lainnya. Terima kasih.